selamat menikmati yang saya punya nih bro ya nah disini ada dua daikas murahan yang saya punya namanya juga baru-baru ngoleksi-ngoleksi daikas nah ini saya coba mereview ngelus daikas murahan yang saya punya bro ya dan gak apa-apa saya buat video ini biar semuanya bisa tahu apa-apa saja yang menjadi detail link dari daikas daikas ini bro ya oke bro tidak perlu panjang lebar lagi langsung saja kita elus daikasnya yang mana dulu yang telus nah ini ada dua bro ada dari majoret sama hotwheel deh yang mana yang mau kita elus duluan bro bro ayo bro yang mana apakah majoret duluan atau dari hotwheel nah ini ada dari majoret ini ada Jeep Rubicon ya nah ini nanti saya akan lo saya buka blasternya dan karter juga sudah saya siapkan nah ini nanti akan saya buka dan yang satu lagi ini ini saya dapat di salah satu alpap Indomaret saya lupa saya salah satu Indomaret ini mobilnya emergency unit apakah mobil Hai orang tahu bro ya Hai tapi ini mobil apa ya untuk keadaan darurat lah karena kan unit emergency tulisannya itu kebo ya ah mungkin kita langsung saja los kita lihat dan kita perhatikan tampu dan detailnya ini itu seperti apa Oke nah dari hati saya saya ingin membuka yang majoret terlebih dahulu ini ada Jeep Rubicon Oke bro yang pertama ya tidak perlu banyak alat lah untuk membuka blasternya cukup siapkan kartu saja untuk merobek blasternya nah siapkan kartunya nah yang pertama kita akan coba robek bagian pinggirnya saja bro ingat merobeknya jangan sampai mengenai eh apa jangan sampai mengenai badan mobil atau kes mobilnya bro ya Oke langsung saja Bismillahirrahmanirrahim kita balas rum bukanya kita balas dari sini ya takutnya kalau bagian bawah ini menyentuh bagian badan mobil ya cukup cukup dulu oke nah ini udah terbuka blasternya bro ya kita langsung ambil saja mobilnya ini kita sengkirkan oke bro nah ini saya jelaskan dulu ini saya ngambil di salah satu Alphamart itu dari majoret bro ya nah ini ada Jeep Rubicon nah ini saya jelaskan bahwa kita di Jeep Rubicon ini eh dari segi case ini biasa plastik tapi kalau dari segi apanya nih kapnya nih kabinnya ini ini matel bro ya bahan metal ban metal bro ya nah jadi eh ini kalau dari segi detailing ini mirip seperti mobil nyatanya bro ya mirip seperti mobil aslinya nah ini ada ban serap di bagian belakang ini kaca ini juga Mika bro ya bukan bukan apa bukan apa bukan tembus tapi ada kacanya gitu seperti nyata lah warnanya ini warna kuning ya bannya ini masih ban ban plastik tapi bannya ini ngep apa ya ngepair bro perhatikan bro ya bannya ini ngepair nah seperti mobil-mobil nyata itu banyak apa kalau jika jalan kena apa jalan yang tidak tidak mulus ini yang ngepair seperti ini di bagian atasnya ini kabin atasnya ini berwarna hitam matte atau hitam metalik sedangkan bodinya ini warna kuning nah inilah robicon dari majorit bro ya nah dari tamponya ini wah mantep bro ini spionnya itu ada seperti mobil aslinya bro ya nah dari belakang juga oke iya mah lumayan lah bro nambah-nambah pajangan di lemari ya hehehe sudah ya nah ini aduh mantep betul lah oke bro ya sekian dulu dari robiconnya kita lanjutkan ke hot wheel ya bro ya oke ini kita simpan dulu disini kita pinggirkan nah kita singkirkan aja dulu nah selanjutnya nah ini ada dari hot wheel kalau yang tadi dari majorit nah ini dari hot wheel ini mobilnya emergency unit baru ya nah ini ada HW rapid responder nah ini mobilnya apa emergency langsung saja kita buka testernya seperti biasa kita kita robek di bagian atas jangan sampai mengenai badan mobil bro ya dan kalau untuk yang hot wheel ini apa eh bagian plastiknya ini agak lembut bro ya jadi kalau ditekan pakai kartor juga tinggal ditarik pelan juga udah robek tapi kalau majorit tadi nah ini agak keras kalau majorit bro ya ini agak keras jadi harus butuh tenaga untuk merobet testernya kita balas oke udah beres langsung saja kita ambil mobilnya blasternya blasternya ini kita singkirkan dulu nah ini saya jelaskan dulu bro nah ini ada hot wheel dari emergency unit oh ini paramedic paramedic artinya mobil ambulan bro ya nah jadi ini hot wheel eh pengeluarannya dari made in made in apa ini Mattel made in Malaysia made in Malaysia made in Malaysia bro ini gak nampak nih tulisannya warna hitam oke nah saya jelaskan bro mobil ini seperti biasa di bagian atas atau kap atas ini bahannya bahan metal ya ya aluminium campuran lah nah bagian yang biru-biru kacanya ini ya seperti biasa Mika ini juga bahan plastik yang hitamnya ini bahan plastik tapi bagian atas bodinya ini pasti yang namanya hot wheel semuanya pasti berbahan metal atau aluminium campuran dan bagian base bawahnya ini warna eh warna pula bahan plastik udah pasti kecuali yang mudah custom maupun yang apa biasanya sih super treasure hunt juga bahannya bahan apa metal biasanya dan untuk ban ini bannya ban plastik kalau yang hot wheel sama dengan yang ini tadi yang majoret ini bannya ban plastik tapi untuk dari segi apa ya shock ini tidak ada shock tidak bisa nge-pair tidak bisa main sedangkan yang ini bisa main nah apa ya jadi untuk produk hot wheel ya begini ya bannya tidak bisa nge-pair dan ini ban plastik karena ini yang hot wheel yang reguler kalau yang untuk yang super treasure hunt nah itu bannya pasti ban karet ban itu ban karet dan ketika dimainkan gini apa enak lah kalau dijalankan gini dan ketika kita geser begini pun dia akan apa ya mencekram cekram di di lantai maupun di tempat-tempat yang licin itu pasti akan apa ya tidak tidak tergelincir lah bahasanya bro ya maaf bro berlepotan nah ini kalau dari segi tampo styling ya mobil-mobil pada umumnya bro ya mobil-mobil emergency itu tampilannya memang seperti ini ya nama juga moleksi hot wheel murahan bro ya hehehe jadi saya juga baru bro ya belajar moleksi hot wheel maupun majority itu baru jadi saya belum tahu paham persis apa-apa saja sih hot wheel yang rare kata orang itu apa-apa saja sih hot wheel hot wheel yang yang bagus itu seperti apa nah jadi saya belum terlalu paham dan belum terlalu mendalami dunia-dunia per hot wheel jadi kalau bro-bro sekalian ada masukan silahkan komentar bro di youtube saya yaitu kolis diana channel nah di youtube itu saya juga berbagi koleksi apa-apa saja yang sudah saya dapatkan baik itu hot wheel maupun majority bro ya jadi silahkan komentar nanti apa-apa saja yang menjadi fokusan saya misalkan bro ah coba cari hot wheel yang ini bro merknya ini bro dari ini nah jadi silahkan aja komentar siapa tahu nanti kita bisa eh dapatkan apa yang menjadi fokusan kita oke bro ya nah mungkin sekian dulu video review nya sekaligus ngelus tadi bro ya ini ada dari rubicon dari majoret ada hot wheel emergency unit dari eh dari hot wheel ya nah jadi mantap betul lah bro ya kedua ini oke saya hiri bro ya mungkin sampai disini dulu eh video review nya yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan video yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like and subscribe video saya siapa tahu dengan dukungan kalian bisa berkembang untuk channel ini oke bro saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih